nampang, tenang fikirannya tingan gitu jadi kalau anda ingin mendapatkan kemudahan di rumah, ada keberkahan, jadikan satu diantara anak-anak anda penghafal Quran ini nasihat saya, jadikan satu jadi penghafal Quran masa diantara anak gak ada yang hafal Quran? Allah titipkan satu belum jadi penghafal Quran, dua belum juga tiga belum juga, sudah sepuluh anak belum juga, anda butuh berapa anak lagi? coba cek kalau belum ada cucunya, ayo cepat mumpung masih belum kiamat gitu kan masih ada waktu, kita maksimalkan kalau cuma masalah jadi juara matematika bahasa inggris, ah yang lain sudah jagoan ada yang juara olimpiade, macam-macam tapi itu kan gak ada nanti saat dihisap di alam kubur aja gak ditanya Assalamualaikum, juara olimpiade gak ada, disana aja gak ditulisin apa yang tumbang gak kan? penghafal Quran, jasadnya dijaga Qurannya disyafat, diatas dikasih mahkota ibu bapaknya dipanggil, diberikan mahkota lagi, coba bayangkan saat bapak dan ibu, anak-anak anda yang lain diberikan mahkota di tangan anaknya lalu anda sedang apa pada saat itu? selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati